Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim TR Robot M4 SD Muhammadiyah 4 Surabaya Kami mengikuti lomba WIRC 2021 Kadegori Minasofi Kami mengikuti ekskul robotika dari kelas 3 SD Setiap ada lomba kami mengikuti dan banyak juara yang telah kami raih Tim kami saling melengkapi sehingga tim kami sulit Mesofi merupakan salah satu kompetisi robotik yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi Kami harus memiliki rencana strategis dan langkah implementasi terbaik untuk menginis dengan laktur dan cepat Dalam metode robot harus bergerak menelusuri garis atau disebut lain poli Dan harus mampu menyelesaikan kombinasi garis yang berdua beragam Seperti kurva, persempangan, dan lingkungan, dan yang lain Kami harus mencari jarak terdekat dengan waktu cepat dalam mes Dan usahakan semua check point yang ditentukan dan sampai di garis finish dengan sempurna Pertama, kami membuat program robot melalui laptop dengan aplikasi AVR Kemudian program ditransfer ke robot Selanjutnya, robot mesofi diletakkan di lintasan finish pada garis finish Sebelum robot dijalankan, robot terlebih dahulu dikalibrasi pada lintasan finish Tantangan kita adalah dengan menyelesaikan misi dengan mengikuti garis yang telah ditentukan serta mengambil check point Metode yang kami lakukan adalah menentukan jalur terpendek dan efektif untuk cepat garis finish Robot kami berhasil melalui semua check point yang telah ditentukan serta mencapai garis finish dengan cepat dan sempurna Kami berhasil melalui semua check point yang lepas dan sempurna Kami berhasil melalui semua check point yang telah ditentukan serta mencapai garis finish Ini 1 jam yang telah ditentukan serta mencapai pujilat kemaris finish Sepanjang 145 tanaman Panjang FKP diantaminya Panjang FKP diantaminya Panjang FKP diantaminya Sepanjang 249 tanaman Baterai mesolving sepanjang 160 cm Panjang mesolving 18,5 cm Lebar robot mesolving 17,5 cm 3, 2, 1, go Saya telah mengikuti WRC dari tahun 2019 Dan alhamdulillah saya telah meraih juara di beberapa kategori Seperti mesolving dan rescue Dan manfaat yang saya dapatkan dari Lomba WRC Adalah saya dapat menambah ilmu pengetahuan di beberapa kategori yang baru Seperti rescue Dan saya dapat melatih sikap mandi ini dalam menjalankan robotin berantuan Serta bertanggung jawab menghadapi rescue point errornya robot Saya mengikuti WRC dari tahun 2018 sampai sekarang ini Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara pada beberapa kategori Di antara lain Resolving, Red Racer, dan Jumo Racing Saya dapat menambah wawasan baru tentang Lomba-lomba robotika di berbagai kategori Serta menambah pengetahuan dan minat saya tentang robotika Saya mengikuti Lomba WRC dari tahun 2019 Dan alhamdulillah saya telah juara dalam beberapa kategori Saya dapat melatih jiwa kompetitif saya Dan menghadapi kemenangan atau kekalahan Tim T.A. RoboCampor selalu semangat dan juara Si T.A. B.I.S. 2021 Sampai jumpa